Oke ya mas bro, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya kedatangan Mio M3 Bunyinya nge-klek Padahal sudah diganti boring Ganti blok baru Tapi bunyinya masih nge-klek Ini saya curiga terutama pada bagian klek Atau biasanya yang aus Biasanya noken as Noken asnya sering aus Walaupun Istilahnya Dari segi ovalan noken as Ini dia tidak terlalu aus Tapi penyakit Mio M3 Biasanya noken asnya sering bermasalah Oke buka aja mas Anam Oke coba tak topkan dulu disini Disini aja wis Iya mas bro Bentar Ini bisa dilihat apa enggak Ini celahnya juga terlalu Istilahnya terlalu renggang Terus disini juga Nah itu perhatikan pada bagian Setelan-setelan klepnya Ini dia enggak lurus Nah itu dia aus Dia nyerong gini loh mas bro Setelannya itu dia nyerong gini Bisa diperhatikan ya mas bro Nah itu dia pada bagian ujung Itu dia nyerong Nah kelihatan enggak Bentar Bentar Ini dia nyerong Nah Itu ya mas bro Ini coba saya benahi Sama melihat pada bagian noken as Noken asnya ini biasanya sering aus Pada bagian gunungannya ini dia sering aus Walaupun ausnya ini sedikit tapi bisa menimbulkan suaranya yang kurang sehat Ataupun kurang bersih pada Mio M3 Oke kita buka aja mas Anam Oke coba ini dipukul lagi Kita mau ngambil Temlar Oke sudah Ini bisa dilihat ya mas bro Tingkat keausan dari Temlar apa namanya Setelan klep Nah ini moncongnya ini sudah enggak rata Nah ini bisa dilihat ini moncongnya sudah enggak rata Ini bunyi suara kasar kemelitik Juga disini Pada bagian noken as Ini bisa dilihat Walau noken asnya tampak bagus Tapi bukan berarti disini bunyinya enggak kasar Yang bikin aus yang bikin kasar ini pada bagian ADS Bagian dekoferensinya disini Karena pada sistemnya ini Dia sering tergerus Nah ini Nah ini Ini disini Ini disini pada bagian dekoferensinya Ini dia sering ausnya kalahnya disini Yang bikin Mio M3 suaranya kemelitik Ini mas bro ini yang perlu diperhatikan Walaupun sudah ganti blok Tapi penyakitnya seperti Seker juga yang kemelitik Ini yang perlu diperhatikan Pada kasus Mio M3 Noken asnya dia sering aus Ini bagus Kalau kelihatannya seperti kasar mata Kalau pada motor Grand Supra ini Masih bisa dipakai Tapi kalau untuk jenis motor Yamaha Yang Mio M3 Ini sudah enggak bisa dipakai lagi Oke ya mas bro Untuk penjelasan dari saya Ausnya ini sudah kelihatan Ini disini Ini tampak rata Yang ini rata Ini rata semua Tapi yang disini dia njangget Nah ini dia njangget Ini dia disini njangget Karena ausnya lebih dari mungkin setengah milian Nah tapi ini kasar Nah ini kasar mas bro Iya mas bro Ini kita belikan Noken as dulu Sama setelan Klepnya Oke ini harga partnya Yang Mio M3 original Rp275 di tempat saya Ini bisa diperhatikan Dagingan pada bagian ADS Ini Kemarin saya Pernah dapat yang KW Ternyata masih kemelitik Ya ini loh mas bro Ini walaupun seperti ngurat Ada bintik-bintik Ini aus mas bro Nah ini kan Ini kan bagus Mulus Nah ini juga mempengaruhi suara Dari Kasarnya Pada bagian blok Terdengarnya pada bagian depan Blok Kalau enggak Teliti banget Teliti banget Maksudnya Ini Ngoreksinya Biasanya pasti tertuju pada bagian piston Ataupun shakernya yang aus Tapi disini adalah penyakitnya pada bagian open as Setelan clap Setelan clap Ini juga kita ganti oke lanjut proses pemasangan kita pasang dahulu untuk masangnya ini ya mas bro ini kan ada pentolan ada tonjolan kalau mengeluarkan sistemnya tidak usah turun top ini pentolannya ini yang menujunya ke arah sini ini pentolannya ini masuknya ke sini kalau ini dia tidak pas otomatis dia pasti nyangkut nyangkut di sini jadi posisinya memang harus posisi ini harus bagus oh 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 oke oli sedikit oke kasih oli kasih pelumas dulu oke ini posisinya harus terus menghadap ke bagian bagi pasang noknya rata pak oke ini nopeng asnya ini apa namanya temlar ini kita dorong gini ya mas bro ini gini pakai plat apa saja itu yang atas mas anam juga ganjal agar posisi waktu masukkan nokan as ini dia bebas tidak ke ganjal jadi ada ruang gerak oke sudah masuk nah ini gunanya ini ini menekan posisi temlar agar gak ngesek pada bagian gunungan nokan as oke itu saja bautnya mana baut dengan banyak hati ini terlalu god my K my oke tinggal pasang gigi timingnya ini posisi topnya ini bukan ngilang disini kemarin saya sudah jelaskan ini posisinya agak nyamping nah jadinya gini posisinya topnya nanti ketemunya meying bukan istilahnya lurus tapi rada miring tapi bukan orangnya yang miring ya masro wongi rada miring gusi pengawiannya penat gus 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 kelakuan bentuk sana sudah top mas hanam oke tinggal situ turun satu gigi kurang tepat turun satu gigi terima kasih terima kasih hai 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 ala ngar mas bro malah makin jauh mas bro yang benar gini oke ini udah pas nah perhatikan ini top-top garis yaitu kelihatan Hai ah olah itu dia garis ini harus sejajar sama yang ada di dalam lurusnya kop Oke itu udah lurus sejajar tinggal kita pasang baut mur 10-nya oke tahan Mas Anam bagian magnetnya siap ntar saya buka setelan kamratnya dulu Oke siap dikencengkan tahan ya oke oke puter ya top topnya lagi ya oke sip cek setelan klepnya ini udah bagus bagus ntar yang atas kurang sedikit oke tutup finish ya eh Terima kasih. Oke, tes kita nyalakan, kontak on. Motor sudah menyala. Mantap hasilnya ya, mas bro. Tinggal kita membetulkan bagian bandang. Pengaturan TPS-nya nanti kita atur, kayaknya ini nggak sesuai. Soalnya request-nya, kita membetulkan mesin dulu. Sekalian sama kasusnya ini, suka bandang. Itu tadi, habis gas, lepas gas, dia nggak langsung turun.